Intro Bahwa kita belajar dulu di pesantren itu Ada namanya fikih dibagi, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakah, fikih siasah fikih siasahnya mazhab syafi'i ditulis oleh Imam Al-Mawardi meninggal 450 hijrah nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniya jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada politik dalam Islam berarti sama dengan membunuh Imam Al-Mawardi bagaimana mau menghilangkan Imam Al-Mawardi, Al-Hawi, Al-Kabir bagaimana menghilangkan Al-Ahkam As-Sultaniya maka orang mengatakan tidak ada politik dalam Islam dia sudah menyunat Islam mengkhitan, memotong na'udzubillah lalu kemudian ada pula yang disebut dengan fikih ibadah sholat, zakat, wudu, tayammum, taharah tapi ada fikih yang terlupakan fikih muamalah, mudorobah, murobahah dan ayat yang paling panjang dalam Quran bukan fikih puasa puasa tapi ayat yang paling panjang adalah masalah harta ayat yang paling detil bukan tentang ayat sholat tidak ada ayat dalam Al-Quran bercerita zuhur empat rakaat maghrib tiga rakaat yang dua bunyi, yang satu silent tapi ayat yang paling detil walakum nismu ma taraka azwajukum ilam yakullahunna waladah fa'inkana lahunna waladum falakumur rubu'um sedetil itu lizzakari mislu hazil unsayain dua kali ulang lizzakari mislu hazil unsayain artinya apa? materi Abdul Somad bisa hadir di majelis ini kena materi kenapa? karena naik mobil mobilnya pake apa? pake bensin Ustaz Somad keliru tuh bukan bensin pertamak kenapa saya begitu jamaah Ustaz Masya Allah bangga kita punya jamaah yang punya kemapanan ekonomi yang luar biasa cerama Abdul Somad malam ini direkam kenapa direkam? karena jamaahnya kaya-kaya punya hapi bayangkan kalau semuanya pake hapi jadul gak ada kamera oleh sebab itu maka ekonomi ini luar biasa berapa banyak saudara kita umat islam menjual akidahnya menjual keyakinan yang selalu di ucapkan kalimat Tuhakin alaiha nahya wa alaiha namutu wa bihanu ba'asu insyaAllah ta'ala minal amini nabi rahmatillahi wa karamihi ternyata tergadaikan hanya masalah ekonomi saya diajek di internet apa itu? Abdul Somad katanya islam agama yang hebat tapi selalu menceramahkan tentang masalah marilah belanja ke warung umat islam kenapa mesti takut dengan warung orang lain? loh saya bilang saya tidak takut dengan warung orang lain kalian aja yang takut dengan ceramah saya saya ngajak saudara saya belanja ke warung tetangganya kok salah dimana letak salahnya ceramah berapi-api tentang masalah ekonomi umat mari bangkitkan ekonomi umat tapi air minumnya punya orang lain malam ini saya berani bicara mari bangkitkan ekonomi umat air minumnya santri barulah sejalan antara isi ceramah dengan aplikasi islam yang aplikatif islam yang langsung ada nampak di depan mata oleh sebab itu maka tidak salah orang cerita masalah malam ini pembahasan kita tentang masalah darah air maaf maaf beribu maaf darah air darah nipas darah wiladah darah jerawat darah bisul gak salah karena kalau gak selesai masalah ini solatnya gak sah tapi berlarut-larut ikhtilaf dalam masalah ini sampai lupa menggarap aspek ekonomi justru orang islam dibiarkan biar aja mereka kelahi masalah darah air sama darah nipas yang penting air mereka kita garap padi mereka kita ambil akhirnya kita tidak punya apa-apa kita bangga menyanyikan Indonesia tanah airku sekarang tanah kita digarap orang air kita pun diambil orang makanya orang kadang marah dengar cerama saya karena kalau sudah saya cerita itu yang garap tanah kita tentu dia marah yang garap air kita tentu dia marah karena ini lumbung uang dia disitu dia maunya saya cerama membangkitkan ikhtilaf masalah darah bisul dengan darah jerawat supaya kalau saya sibuk cerita darah cerita tanah dengan cerita air tidak terganggu mana saya mau saya ceramah terus kalau saya dihadang ceramah orang tidak boleh dengar tidak apa-apa saya berdua saja dengan kamera saya upload di youtube kalau nanti ustaz tidak boleh juga di youtube begitu ditulis Abdul somat langsung terdelet saya ganti nama lain artinya apa bukan satu jalan kebaikan jadi saya kalau sudah berada di komunitas di antara pesantren besar yang pernah saya datangi pendok pesantren Sidogiri puluhan ribu jamaah berbaju putih semua saya diketemukan dengan kiai kiai menasehati saya tentang beberapa isi ceramah saya kemudian beberapa majlis guru saya diminta tabayun tentang yang selama ini ceramah saya dipotong-potong dikatkat disitu saya senang karena saya diminta klarifikasi tidak langsung dihujat salah apa itu ceramah yang salah makanya beli paket 4 giga dengar dari awal sampai akhir ada tabayun ada klarifikasi inja akum fasiqun binabain fatabayan klarifikasi tapi juga tidak hanya sekedar keilmuan tapi aspek ekonomi saya dikasih kain warna hijau saya pakai ketika saya pakai orang langsung kain Sidogiri ada kain itu yang hijau pokoknya asal saya pakai kain warna hijau itu kain Sidogiri malam ini saya tak pakai saya khawatir jamaah datang ramai saya takut langkah cepat kainnya lepas artinya apa kainnya produksi kita kapasnya kita yang nanam olahan pabriknya barulah kita bisa bicara kebangkitan umma kalau ekonomi morad marit na'udzubillah gimana mau berzikir orang nangis kita nangis air matanya sama dia nangis minta ampun dosa kita nangis belanja besok makan apa keadaan keadaan keikhlasan ayinani dua bola mata dua mata yang tidak tersentuh api neraka makanya dalam pembicaraan singkat sambil makan dengan almukarram haji ahmad zuhur mustahab abdul somad ekonomi terseok seok maka program pendidikan kita artinya apa ekonominya bangkitkan hasil ekonomi baru kependidikan nah ini yang luar biasa jadi ekonomi ini hanya wasilah jalan sarana tapi puncak akhirnya adalah memajukan pendidikan mudah-mudahan niat baik kita semua ini diridu ya Allah kalau lah orang islam itu kaya raya maka kita tidak akan melihat ada kemiskinan karena dia insyaallah pasti berzakat pasti berinfak bersodakuh pasti uangnya itu akan kembali juga kembali ke umat makanya selalu saya ceramah kemana-mana itu tidak keluar dari tiga aspek kalau saya ceramah pertama perbaikan ekonomi kedua perbaikan pendidikan ketiga perbaikan politik karena politik itu sama dengan keepernya pemegang tiang gawang hebat pun striker hebat pun baik kalau gawangnya jebol habis makanya harus mulai-mulai bapak ibu dengan ceramah saya tidak konsen ke Real Madrid Barcelona yang pertama saya ucapkan terima kasih yang kedua perlunya kita membangkitkan ekonomi dan saudara-saudara kita yang berkecimpung di ekonomi ini kita support kita bagi motivasi kita doakan mereka panjang umur sehat badan hatinya condong untuk menolong agama Allah menolong saudara-saudara kita dalam La ilaha ilallah Muhammadun Rasulullah yang ketiga ini yang tak kalah penting hasil dari ekonomi tadi bukan seperti orang yang tidak bertuhan dia kumpul duit banyak tapi untuk memperturutkan hawa nafsu sedangkan orang beriman tidak tujuannya adalah ilahi anta maksudi waria baka matlumi tujuannya itu beda datangnya bisa jalan pakai sepeda motor naik ojek naik mobil naik helikopter naik pesawat tapi tujuannya itu akhirnya adalah tujuan mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala makanya orang Islam kalau dia duit banyak kaya raya tujuannya manbana masjidan siapa yang bangun masjid banallah mislahu baitan filjannah dibangunkan Allah satu tempat bagi dia di surga apa maknanya booking tempat di surga dengan bangun masjid singkat kalimatnya booking tempat di surga dengan bangun masjid berarti yang gak bangun masjid belum booking tempat saya aja mau pulang ke pekan baru mesti booking tiket booking tempat belum banyak orang berdoa ya Allah masukkan aku ke surga gak ada tempat pun gak apa-apa lah oh gak bisa begitu nabi sendiri ngatakan kalau kamu berdoa kepada Allah mintalah surga yang paling tinggi kalau berdoa gak boleh ya Allah masuk surga kelas ekonomi pun gak apa-apa oh gak bisa nabi yang nyuruh ya Allah masukkan kami semua komunitas ini dalam surga jannatul firdaus bersama sayyidina maulana wa syafi'ina muhammad sallallahu alaihi wa sallam cuman caranya macam-macam ada yang masuk surga itu dari pintu ar-roian karena sering puasa sunan senin, kemis senin, kemis banyak orang husnuzon sama saya disengoknya saya kurus dibilangnya kena banyak puasa kadal enggak saya kurus ini memang takdir ada dokter ustaz somad ustaz kalau gemuk pasti lebih berwibawa mungkin orang banyak membuli saya karena kurus jadi gimana pak dokter ustaz minum susu kental manis satu hari tiga kali habis makan pagi makan siang makan malam insyaallah sebulan naik sudah sebulan saya bertimbang tetap lima puluh gimana pak dokter saya sudah jalankan kata dia ustaz sabar aja ini sudah takdir jadi nanti saya sudah jelaskan sekarang mana tahu ada bapak ibu nanti masuk dari pintu arroyan masuk surganya dari pintu arroyan lama nunggu saya kok enggak ada ya karena saya memang enggak banyak puasa sunan berapa banyak saya bertamu ke rumah jamaah ustaz puasa enggak saya bilang tapi bisa masuk surga melalui pintu puasa ada lagi nama pintunya babus sholat masuk surga dari pintu sholat inilah orang-orang mungkin yang diantara masuk surga dari pintu sholat ini adalah cucu nabi anak cucu habis cucu cicit anak nabi namanya Fatima Fatima punya anak namanya Hussein Hussein punya anak namanya Ali kan susah itu Ali bin Hussein bin Ali maka untuk membedakan Ali kakek dengan Ali cucu digelarlah dia dengan Ali Zainal Abidin Zainal artinya perhiasan Abidin orang yang banyak ibadah karena memang dia sujudnya sehari semalam Al-Fu Sajadah maka dikenal juga dia dengan Imam As-Sajad Imam yang banyak sujud seribu kali sujud sehari semalam ada yang masuk surga dari pintu rayyan karena banyak puasa ada yang masuk surga dari pintu solat karena banyak sujud ada yang masuk surga dari pintu sodakoh luar biasa tapi ada satu orang masuk surga kata Allah silahkan kau masuk dari pintu mana yang kau suka ini namanya access unlimited edition kunci dia dari pintu yang mana dia suka mudah-mudahan kita termasuk yang dapat kunci diantara yang dapat kunci itu adalah Sayyidina Abu Bakar Suddik radiyallahu a'ala dari pintu solat dia dapat masuk dari pintu rayyan puasa dia masuk dari pintu jihad dia masuk kita khawatirnya sudah lah pintu jihad tertutup pintu jahat terbuka oleh sebab itu Masya Allah Tabarakallah maka ini pintu jadi tinggal kita pilih udhukhulu min abuabim mutafarriqah masuklah kamu dari pintu yang macam-macam jadi malam ini kita renung sejenak kalau kita tidak sanggup masuk surga dari pintu sodakoh maka paling tidak masuklah dari pintu sholat pintu sholat tidak sanggup pintu rayyan tidak sanggup pintu jihad jangan sampai satu pintu pun tidak ada untuk kita merenung sejenak atau fakursa jadi ada saudara-saudara kita yang masuknya dari pintu sodakoh masuk juga dari pintu sholat masuk juga dari pintu rayyan masuk juga dari pintu jihad Masya Allah tabarakallah tapi ada pula orang dari pintu manapun dia tak masuk mencari jendela maling masuk dari jendela itu orang tidak benar oleh sebab itu maka yang ketiga merenung kita sejenak kira-kira saya ini mau masuk dari pintu mana tidak boleh hasad kecuali pada dua orang yang pertama ada orang diberikan Allah harta lalu hartanya itu dia gunakan di jalan Allah laylan wanaharan pagi petang siang malam infak zakat wakab sodakoh bantu anak yatim fakir miskin sekolah ini kita boleh iri sama dia tapi irinya bukan kita santet dia iri di situ maksudnya adalah ingin seperti dia iri terbagi dua iri yang negatif namanya hasad sedangkan iri yang positif namanya ribetoh ribetoh artinya ingin seperti dia yang satu lagi rajulun atahullahu qur'anan ada orang yang diberikan al-qur'an lalu dia sibuk dengan hafalan qur'annya pagi petang siang pokoknya kalau ketemu dia dia sedang baca qur'an bismillahirrahmanirrahim yasin wal-qur'an al-qur'an al-haqim apa kabar pa inna kalam al-mursyari assalamualaikum salam al-qur'an min rabbil rahim bantaz al-yam al-mursyari artinya memang dia menyibukkan diri ini kita pun boleh iri ini masuk surga dari mana dari pintu al-qur'an ini masuk surganya dari mana dari pintu harta dari sekarang kita sudah booking tempat kita masing-masing kalau nanti ibu sama bapak masuk surga setelah sampai disana cari kiri kanan atas bawah tidak bertemu dengan saya carilah di ruang FIVIP sombong sekali abdul sombong orang yang sombong tak masuk surga tak masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji siapa yang paling sombong sekarang saya saya yang duduk di kursi di atas ini kalau lama-lama gini bisa rasa-rasa fir'aun anak akulah yang paling tinggi akulah yang paling hebat saya dikasih kursi ini supaya yang di belakang bisa melihat sekaligus tes juga ini grogi gak dia kadang kalau di stadion kan rawai kalau pas sedikit gini berani gak cerama saya datang dengan niat menuntut ilmu tak pernah saya berniat mau menceramai orang tak pernah jadi ustaz cerama sejak umur berapa dulu kalau sholat di masjid hari jumat pulang sholat mak saya nanya apa kata khotib tadi saya cerita mak kata khotib tadi kita gini gini jadi saya sekarang ya kayak gitu cerita makanya banyak orang mendengar saya ustaz itu kok gak pernah saya nyuruh orang saya lebih banyak cerita karena memang kita disuruh Allah ceritakan kisah-kisah itu mudah-mudahan manusia itu mau berpikir otak di dalam ini on hidup off mati bagaimana cara menghidupkan mematinya dengan cerita banyak cerita nampak orang sombong cerita tentang fir'aun nampak orang pelit cerita tentang korun makanya bapak ibu hati-hati nanti kalau ada tiba-tiba orang cerita korun oleh sebab itu maka disuruh Allah kita cerita karena memang manusia ini suka cerita ceritakan kisah-kisah itu kalau kita baca di Quran itu isinya kan kisah kisah awal-awal surat cerita tentang Nabi Adam Nabi Musa cerita tentang pohon huldi buah huldi cerita tentang cerita semua untuk apa Allah cerita itu kita ambil ikhtibar pelajaran oleh sebab itu maka poin yang ketiga kita merenung sejenak kira-kira dari pintu mana kita akan masuk cerita-cerita dalam Al-Quran cerita tentang orang-orang yang sabar dengan hartanya yang sabar dengan ujiannya yang sabar dengan kehidupannya yang keempat bawah ini perjalanan saya dari Riau pagi tadi sampai ke Jakarta Tau Siah dari Jakarta pergi ke Cikarang hampir ke Pondok Pesantren sekarang bertemu dengan Bapak Ibu di kediaman Tuan Haji besok pagi akan pulang hidup ini adalah perjalanan maka berhenti berjalan berarti mati jangan pernah berhenti hidup ini seperti naik sepeda naik sepeda harus terus berkayu berhenti berkayu berarti jatuh tulis hidup seperti naik sepeda berhenti berkayu berarti jatuh update status hidup ini seperti berenang berenang harus terus tangan bergerak kaki bergerak kalau tidak bergerak berarti hanyut hidup seperti berenang tapi ada juga yang orang tangannya tidak bergerak kakinya tidak bergerak dan dia tidak tenggelak kenapa pakai pelampung investasi artinya apa harus bergerak makanya ada ungkapan fikulli harokah barokah setiap ada gerakan maka ada keberkah jadi niat senantiasa menuntut ilmu walaupun saya tidak baca kitab malam ini walaupun saya tidak ngaji tapi saya dari perjalanan itu makanya saya yang bernaung bernaung sejenak alam dunia alam dunia 63 tahun kalau sampai saya insyaallah meninggal 2040 sekarang umur 24 42 habis 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 dari alam ini pindah kemana alam kubur alam barzah habis alam barzah kemana alam akhirat barulah masuk surga semuanya insyaallah jadi hidup ini berjalan jadi kalau ada orang yang takut dengan perjalanan hidup ya gak usah hidup mati berani tua berani muda berani lahir berani mati berani menangis saat lahir berani juga ditangisi saat mati hidup ini nangis kan cuma dua kali nangis saat lahir ditangisi saat mati antara dua tangisan itu ada sendagurau ketawa tersenyum jangan terlalu terbahak-bahak karena mungkin musibah sudah dekat jangan pula terlampau sedih karena kebahagiaan di pelupuk mata jadi senantiasa waspada usah dapat dari mana ini dari grup whatsapp oleh sebab itu maka hidup yang sejenak ini senantiasa baik-baik sama orang kenapa kita mesti baik sama orang karena nanti kita mati dimandikan orang kubur kita digalikan orang lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak dilihat lama jadi ustad banyak yang curhat belum pernah ada orang mati kali kubur sendiri oleh sebab itu maka baik-baik sama orang karena yang ngasih nama kita pun orang tolong angkat tangan yang ngasih nama sendiri lahir Abdul Somad orang lain ngasih nama kira-kira ini cocok dikasih nama siapa ya kalau gantengnya begini Abdul Somad saja masa dikasih nama Gonzales kan artinya apa kita pun dikasih sama orang dimandikan orang dibesarkan orang lalu yang kita sombongkan yang kita angkuhkan ini apa maka jalan perjalanan hidup yang sejenak ini sementara mati kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi ya Allah andai Abdul Somad besok pagi hidup hari Senin bertambah amalnya andai mati Abdul Somad malam ini Alhamdulillah dosanya berkurang memangnya Ustaz kalau besok pagi hidup dosa Ustaz nambah nambah buka mata dosa tutup mata pun dosa juga kenapa tutup mata dosa terbayang yang terbuka tadi na'uzubillah jadi orang Islam gak pernah sedih kalau dia kaya dia bahagia karena dengan hartanya itu dia bisa berwakap berinfak bangun pesantren sekolah kena anak yati kalau dia miskin dia pun juga tidak mengutuk nasib Allah aku sudah berusaha ya Allah bahwa begini jadinya ada orang masuk surga dengan sabarnya ada orang masuk surga dengan syukurnya kata Imam Abu Amin Al-Ghazali meninggal tahun 505 hijrah mendekati Allah itu dengan dua sayap sayap syukur dan sayap sabar maka bersyukur masuk surga bersabar masuk surga orang yang sabar orang yang sabar itu diberikan Allah balasan tak dapat dihitung tak dapat dikira oleh manusia nah ini hidup yang sejenak ini betul-betul kita manfaatkan berapa umurnya anak 20 tahun loh kok sama Ustaz 20 juga pernah dulu artinya apa orang muda jangan macam-macam dengan orang tua karena orang tua itu pernah muda orang muda belum tentu sampai tua kalau dilihat anak muda jangan remehkan anak muda kalian masih muda tapi amal kalian banyak kalau nampak orang tua bapak sudah tua saya belum tentu sampai seusia bapak nampak anak kecil oh anak kecil belum ada dosa anak nampak orang gila orang gila kau dosamu tidak dicatat orang gila itu dosanya gak dicatat makanya kalau mau dosa gak dicatat gila lah nampak orang kapir Allah belum kasih hidayah kalau Allah bukakan hidayah kau masuk Islam maka engkau bersih sebersih-bersihnya malah akulah orang paling banyak silap salah dan dosa siapa yang paling banyak ngomongnya dia yang paling banyak salah siapa yang paling banyak salah ya maaf segan ngasih tahu tapi dari ketawanya udah jelas intilah yang paling banyak salah paling banyak ngomongnya dari tadi mudah-mudahan yang silap salah diampuni Allah hidup yang singkat ini memfaatkan potensi diri yang ada dia makan nasi kita makan nasi dia minum air kita minum air kenapa dia berhasil kenapa kita tidak kenapa dia bisa berhasil kenapa kita tidak tidak ustaz terima aja takdir buruk takdir baik ini jabariyah ini bukan ahlu sunnah kita ini ahlu sunnah wal wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah itu kenapa disebut ahlu sunnah karena ikut sunnah datang sahabat nabi apakah ontaku ini aku ikatkan ke batang korma setelah itu bertawakal atau aku lepas saja sebenarnya logika akal manusia simple sederhana gak perlu nanya nabi tapi dia mau nanya apa kata sunnah kata nabi ikatkan dulu ontamu baru kau bertawakal artinya apa ikhtiar dulu itu ahlu sunnah wal jamaah sekarang banyak orang ngaku ahlu sunnah mulutnya tapi hatinya jabariyah gak ada usaha sekalipun ini air menurut ilmu takdir rukun iman yang ke enam antu'mina billah biqadrihi wa khairihi wa syarrihi memang ditakdirkan di lawa ilma'fuz malam ini saya minum air ini takdir tapi Allah kasih saya usaha Allah kasih saya mata untuk melihat ada air depan mata malah paling-paling ujungnya mau minum bukan minumnya yang mau saya jelaskan tapi bagaimana proses menuju minum kalau masalah nikahnya semua orang nikah tapi bagaimana proses menuju pernikahan itu nah ini jawaban bagi anak muda yang lama nikah kalau ditanya orang ente kok belum nikah juga bukan nikah masalahnya tapi proses menuju pernikahan artinya apa bahwa ada usaha untuk mengulurkan tangan mendekatkannya ke mulut supaya dia berubah jadi ibadah dengan mengucap nama Allah Bismillah itulah halus sunnah wal jamaah kalau jabariyah enggak buka aja mulut masuk lah ya bariyah tidak ada istriah tidak ada usaha tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa rezeki kita tidak dijamin Allah semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya cacing tak berkulit cacing tak berkulit makanya kita selalu dengar ini dari kulit apa kulit kambing ini kulit apa kulit buaya pernah enggak dengar ini tas dari kulit cacing enggak ada cacing tak berkulit maka tak bisa hidup di atas tanah cacing tak berkaki kalau cacing itu berkaki polisi pasti pakai cacing untuk mencari narkoba karena hidung cacing lebih tajam daripada hidung anjing herder hidung paling tajam di dunia hidung cacing makanan yang paling mengerikan adalah makanan cacing apa mayan hati-hati yang suka menyiksa cacing yang menusuk cacing dengan ujung pancing apa kata generasi pelanjut cacing sekarang kakek kami kau tusuk awas kau nanti yang mancing terus aja mancing enggak apa-apa siap-siap aja lah saya cuma mau menjelaskan bahwa rezeki dijamin Allah tapi tetap harus ada ikhtiar dan usaha kalau kamu sebenar-benar tawakkal pada Allah Allah kasih kamu rezeki seperti seekor burung bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki terbang dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut berisi itu logika yang disampaikan Nabi itu luar biasa burung tidak pernah terbang berpikir pernah tak ada burung termenung kira-kira kalau terbang nanti dapat apa dia akan terbang sejauh mata memandang dan burung makanannya luar biasa burung yang terbang di udara makanannya ikan di dalam laut bisa dia pantau dengan ketajaman matanya dia dapat luar biasa oleh sebab itu maka harus ada usaha bangkitkan semangat ini berusaha kalau sudah tertulis itu milik kita kita dapat andai tak dapat beriman kepada rukun iman yang ke-6 keluar dari mulut La Haula tapi ucapan La Haula Wa La Kuwata itu setelah ikhtiar bukan sebelum setelah berkeringat berdarah-darah merantau meneteskan air mata enggak dapat baru La Haula ini tidur seharian kita jika dibangunkan ente enggak dia berhasil ente kenapa enggak La Haula ini orang bukan ahlu sunnah ini ahlul fitnah kita ahlu sunnah wal jamaah ikut sunnah Nabi Muhammad s.a.w kalau sudah melaksanakan salat bertebaranlah di atas muka bumi carilah karunia Allah sejalan bunyi ayat ini dengan doa keluar masjid cari karunia Allah oleh sebab itu kalau ada orang berpangku tangan tidak berusaha ente kenapa enggak berusaha saya serahkan sama Allah ini bukan ahlu sunnah wal jamaah maka bangkitkan semangat air santri harus menyebar ke seluruh dunia amin cuman saya kadang kalau saya mau ceramah ini akhir-akhir harus ditukar ini pertemuan di depan jangan lagi ada air ini harus air santri Ustaz kami belinya kemana untuk sementara memang belum masuk ke kota kita enggak maaf sudah berapi-api cuman distributor ini kurang semangat lemas lagi ya maafnya lemas saya pun ikut lemas ke depan insya Allah ini baru satu contoh-contoh air belum lagi yang lain-lain nah cuman ketika saya ceramah masalah memakai produk kita ini situlah serangan bully bertubi-tubi ke saya coba baca di internet Ustaz kok enggak sakit jantungnya baca itu enggak saya baca saya baca udah lama saya mati tapi doa jamaah pun luar biasa jamaah mendoakan dari berbagai macam saya mau ceramah penggalangan dana beli tanah untuk pesantren anak autis anak autis anak autis yang tidak bisa dijaga oleh orang tuanya ditinggalkan dicampakkan ada satu alumni al-azhar peduli kasihan sayang luar biasa orang adik kelas saya mendengar berita itu saya pun langsung ayo kita kesana penggalangan dana enggak boleh ceramah penggalangan dana lama saya di depan cermin apa muka saya seperti rambu astagfirullah lalu saya tanya ada seorang yang ngerti psikologi kenapa orang melarang saya ceramah padahal saya kan mau penggalangan dana untuk kata dia ustaz orang kalau terlalu paranoid melihat kucing kurus pun seperti singa saya ujungnya bangga berarti saya seperti singa tapi awalnya tidak enak kucing kurus orang kalau terlalu paranoid melihat kucing kurus pun seperti singa ketakutan betul Fir'aun waktu menyembelih anak-anak kecil itu yang dilihat Fir'aun itu Musa yang gagah perkasa atau bayi kecil ternyata orang yang ketakutan melihat bayi kecil pun ketakutan mimpi saja takut bayangkan itu luar biasa itu berarti sensor tidak boleh ceramah lama-lama tentang ini kita pindah ke satu lagi terakhir yang kelima tadi janjinya saya 5 poin 1 poin 10 menit 5 poin 50 menit sesuai 600 ml poin yang terakhir adalah bahwa puncak dari kehidupan manusia ini tidak lebih tidak kurang man qala la ilaha illallah da qalal janah itu puncak hidupnya karena siapapun juga nanti pasti akan keluar dari alam ini dan password untuk keluar itu la ilaha illallah dan tidak bisa dihafal tidak bisa dihafal yusabbitu Allah allazina amanu bil qawli sabit coba tengok failnya Allah yusabbitu Allah 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 yang membuat engkau akan berkata la ilaha illallah jadi untuk apa kita ngaji malam ini supaya matinya khusnul khatibah abdul somad pun tidak begitu yakin pede karena awalnya tapi abdul somad insyaallah karena jamaah mendoakan semua khusnul khatibah jangan sekarang wah ini mau cepat aja kasih dulu agak-agak 2-3 tahun kita masih ada program ke depan sekarang banyak orang hebat diajin dengar pengajian tapi gak punya basic ceramah ini diambil ceramah ini diambil ceramah ini diambil sama seperti buat bangunan dindingnya mantap atapnya keren lantainya keramik tapi fondasinya kayu lapu saya bukan mengatakan orang begini percuma saja bukan jangan langsung down gara-gara ini saya gak mau gara-gara ini besok kalau gitu gak usah dengan ceramah lagi bukan gitu maksudnya supaya bangunannya lebih kuat maka fondasinya kuat yaitu baca kitab kuning gimana caranya Pak Ustaz kami gak pernah mondok ini harus dan diantara pesantren yang menggodo ilmu yang sulit ribet jelimat sulit payah itu bisa disederhanakan oleh pesantren Sidogiri dengan program bernama Al-Miftah Al-Miftah kuncinya ada disitu kalau sudah punya kunci Ustaz tinggal dimana Hotel Bintang 5 punya kunci enggak itu mobil siapa oh mobil saya kuncinya enggak ada apa gunanya maka dikasih Al-Miftah kunci jadi Sidogiri punya kunci saya ketemu dengan Kiai fondok pesantren pesantren pesantrenya saya ketemu 12 ribu saya tanya Pak Kiai iya gimana caranya biar supaya cepat baca kitab oh kami sudah kirim santri-santri kami kemana ke Sidogiri maka saya minta berharap untuk nulis surat permohonan saya malu segan tapi secara lisan kalau pulang atau alumni pertemuan minta supaya buat lagi satu jurus namanya Miftahul Mafatih gimana supaya dipres lagi kunci ini gimana supaya 40 tatap muka bisa baca kitab 40 pertemuan bisa kecil kenapa 40 40 kan usia kesempurnaan Nabi Muhammad s.a.w. jadi Nabi usia 40 Nabi Musa terjebak di lembati sampai dapat jalan keluar 40 maka dibuat 40 jam bisa baca kitab kalau kita bisa punya jurus ini pakar-pakar kitab kuning di sidogiri bisa melahirkan program 40 jam bisa baca kitab ini barulah kita bisa tawarkan ke seluruh dunia saya jadi bintang iklannya anda ingin mendapatkan ilmu 40 jam bisa baca kitab segera datanglah ke nomor berikut ini langsung datang teh manis masalah luar biasa barulah saya nanti ceramah keliling bupati wali kota gubernur pas habis ceramah Ustaz Abdul Somad kira-kira program apa yang bisa kita kembangkan untuk kabupaten ini gini pak bapak mau gak pegawai-pegawai kantor dinas kesehatan dinas pendapatan daerah dinas supaya karyawan-karyawan bapak ini bergizi berilmu gimana caranya pak Ustaz harus bapak ikut program 40 jam oh 40 jam mesti cuti pak Ustaz enggak kalian punya pengajian kantor kan ya pengajiannya setiap hari apa hari Jumat pagi sebulan berapa kali 4 kali kasih sama kami 10 bulan sebulan 4 kali 10 bulan 40 kali pertemuan bisa dia baca kitab gurunya dari mana pak Ustaz kami sudah siapkan tim buat MOU memorandum of understanding between me and me warulah alumni ini tidak hanya alumni alumni sidogiri alumni-alumni pelatihan sekian jam baru diterjunkan ke kabupaten kota tenaga kerja tenaga kerja kabupaten kota berapa se-Indonesia tenaga kerja tenaga kerja di luar negeri bisnismen bisnismen BUMN perusahaan kira-kira mimpi saya ini masuk akal apa tidak anda andai gak masuk akal pun ngangguk aja orang yang tidak pernah bermimpi maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan oleh sebab itu saya berpikir ini kita tidak bisa paksa orang masuk pesantren datang kita ke bank kita paksa eh karyawan-karyawan masuk pesantren gak bisa kita buat metode baru pesantren itu kita masukkan ke kepala dia maka kalau dia sudah bisa baca kitab insyaallah kita tinggal arahkan dia karena diam-diam nanti dia akan baca fikih mazhab syafi'i dibacanya i'anah dibacanya qalyubi wa umairah dibacanya raudatul talibin dibacanya bidayatul mujtahid wanihayatul muqtasid perbandingan mazhab ibn rus maka andai pun kelahi kita dengan dia kelahi dengan orang yang alim itu berdalil makanya kata imam syafi'i ma jadal tu aliman illa ghalabtu huwa ma jadal tu jahilan illa ghalabani aku kalau debat sama orang alim pasti aku menang tapi kalau aku debat sama orang jahil pasti aku kalah artinya sebodoh-bodohnya mereka kalau sudah bisa dia baca mudah kita nunjukkan nih kata pendapat imam syafi'i nih kata imam nawawi nih kata imam pulau tapi kalau dia tidak ngaji gak bisa baca kitab satu-satunya imam di mata dia hanya gurunya itulah nih kata imam syafi'i syafi'i makan saya makan syafi'i manusia saya pun manusia apa gak gila gitu lama-lama ketemu orang gitu jadi mencerdaskan umat ini tidak lain tidak bukan adalah mengembalikan kepada kitab kuning karena kitab kuning adalah jembatan untuk memahami quran dan sunnah malilah kembali ke quran malilah kembali ke sunnah ente kembali ke quran iya paham ente quran enggak terus kok quran dari mana ini apa itu terjemahan depak artinya apa memahami quran dan sunnah melalui terjemahan depak memahami quran dan sunnah melalui pendapat para ulama yang nyuruh itu siapa Allah fas'alu ahlan zikri inkuntum la ta'lamun saya kembali ke quran tapi melalui imam syafi'i saya kembali ke quran tapi melalui imam nawawi saya kembali ke hadis nabi melalui imam muslim ibn al-hajad al-qusairi an-naisaburi tapi saya enggak paham hadis nabi muslim apa yang saya baca al-minhaj syarah sahim sahim muslim imam al-hajad imam an-nawawi kembali ke quran sunnah melalui ulama bukan ubaru bagaimana memahami kitab ulama dengan baca kitab kuning sulit belajar inilah dia programnya jadi insyaallah mudah-mudahan andai pun mati saya pendek umur saya tapi tercapai program ini pahalanya tetap mengalir ke makam saya inilah dia program namanya multi level marketing dari mulut ke mulut kalau kamu sudah mau mati di tanganmu ada bibit anak korma sudah mau mati sudah di ruang ICU ICU you don't see me tapi di tanganmu ada bibit korma tanamkan walaupun kau tak sempat memakan buahnya apa yang ada di kepalamu Abdul Somad ceramahkan walaupun kau tak sempat memetik hasilnya mati kau Abdul Somad diamalkan oleh santri-santri mengalir sampai ke makam Abdul Somad insyaallah amin itulah 5 poin yang saya sampaikan bapak ibu yang sulit untuk mengingatnya tanya kepada yang merekam pakai handphone pulang dari sini tanya mas tadi saya lihat sampian merekam dari awal sampai akhir boleh kirim ke nomor saya mohon maaf tadi hp-nya mati terus begini gaya-gaya ada yang lengkap ke Ustadz Rusli insyaallah nanti tinggal cari saja di www.youtube.com jangan lupa buka channel Ustadz Abdul Somad official subscribe like and share berapaknya kalau habis makan nasi goreng lancar bahasa inggris mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi amal soleh ala hazihin niyah wa kuliniatin salihah al-fatihah kami bertawasul kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan surah al-fatihah dan dengan kemuliaan Nabi Muhammad s.a.w antuyasirlana umurana mudahkan segala urusan kami ya Allah lepaskan kami dari segala musibah ya Allah berikan kami rezeki yang halal dan berkah ya Allah jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat perpisahan kami ini perpisahan yang jauhkan dari segala perbuatan mahasiat Allah ma'anzil rahmat wa salam wa barakat ala hadhi jama'ah turunkan keselamatan kerahmatan keberkahan kepada seluruh jama'ah ini ya Allah wa khususan ala sahibi hadhal baik bil khusus kepada sahibul baik sekeluarga ya Allah Allah mabariklahu fi amwalihi berkahih hartanya ya Allah mabariklahu fi awladihi berkahkan anak keturunannya ya Allah Allah madafa'an hul balak wal ghalak was syarra wal mihad ma'zharam min hawa ma'batan jauhkan dari segala malapetaka bencana musibah kerugian dunia dan di akhirat ya Allah Allah mahtim lana bihusni khatimah wala takhtim alayna bihusni khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah s.a.w Rabbana atina fi dunia hasana wa bil akhirati hasana wa khina azaban na'af wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim wallahul mokfir ila akwamil tariq wa faqan allah lima yuhib hu wa yardah terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kekhilafan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa hankh wa hankh wa chasb